Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi adanya gangguan transportasi, khususnya aktivitas transportasi udara yang terdampak abu vulkani. Sementara itu, Otoritas Bandara Adi Sucipto Yogyakarta Senin kemarin telah membatalkan 15 penerbangan menuju Denpasar Bali. Hingga saat ini telah mempersiapkan sejumlah bandara alternatif, akses angkutan darat, pelabuhan laut, maupun kereta untuk membantu mobilitas penumpang yang ingin masuk maupun meninggalkan Bali. Langkah preventif yang diambil pihak Kementerian Perhubungan ini sebagai solusi mengantisipasi gangguan mobilitas transportasi, baik di darat, terminal bus, pelabuhan laut, maupun di stasiun kereta. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugiyarjo, mengatakan, sejumlah alternatif angkutan masal yang sudah disiapkan sebagai langkah antisipasi meluasnya abu vulkanik pasca meletusnya Gunung Agung di Kabupaten Karangasembali. Selain itu, Kementerian Perhubungan secara intens melakukan pemantauan dari udara terhadap mobilitas pesawat, baik yang ingin mendarat dan yang akan terbang, guna memastikan keselamatan penerbangan. Melalui data-data tersebut, biasanya kita pantau terus abu atau debu vulkanik atau yang biasa disebut dengan VA yang berbahaya bagi keselamatan penerbangan, terutama terhadap enjin pesawat, bodi maupun permukaan di kockpit, di kockpit, itu kita lakukan observasi dan apabila memang beberapa evidence tersebut sudah menunjukkan bahwa ada VA di ruang udara bandar udara tersebut, kemudian pihak bandar udara, kantor otoritas bandar udara berserta sekuruh stakeholder melakukan rapat dan setelah didapatkan suatu hasil bahwa memang dari beberapa evidence tersebut, kondisi sudah membahayakan untuk keselamatan penerbangan, tim melaporkan ke pusat, dan setelah itu baru kita mengambil keputusan bahwa bandara tersebut harus ditutup. Selain menyiapkan 10 bandara alternatif, Kemen Hub juga menyiapkan sebanyak 100 piece, penambahan volume perjalanan angkutan kapal laut, serta penambahan perjalanan kereta untuk masyarakat yang ingin masuk maupun meninggalkan Bali. Kemen Hub juga telah membuka posko selama 24 jam guna mempermudah koordinasi dengan sejumlah pihak terkait selama masa tanggap darurat Gunung Agung. Sementara itu, Otoritas Bandara Adi Sucipta Yogyakarta Senin kemarin membatalkan 15 penerbangan menuju Denpasar, Bali. Kebijakan ini menyusul adanya keputusan resmi dari pihak Otoritas Bandara Igusti Ngurarai Denpasar yang menutup operasionalitas bandara hingga selasa pagi. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Adi Sucipta Yogyakarta, Agus Pandu Purnama mengatakan, sebanyak 290 penumpang yang akan berangkat ke Denpasar terpaksa dibatalkan, termasuk 810 penumpang yang akan tiba dalam penerbangan Senin kemarin. Sejak dikeluarkannya, notem penutupan Bandara Igusti Ngurarai Denpasar, sebanyak 1.123 penumpang harus membatalkan tiket keberangkatannya. Kami dari pihak Angkasa Pura I Bandara Internasional Adi Sucipta Yogyakarta mengantisipasi. Dan memang kami ini memiliki 15 penerbangan, 15 penerbangan dari dan ke Ngurarai. Ada 2 penerbangan yang tadi pagi sebetulnya sudah siap. Ada 2 penerbangan yaitu 6R dan Lion. Ini kalau tidak salah totalnya hampir 290-an untuk total pasengernya. Ini terpaksa dibatalkan. Kemudian sebagian kita harus memilih mereka. Kita berikan ripan atau reschedule. Kemudian ada penerbangan yang lainnya yang batal. Mendarat di sini. Ini totalnya kami sudah mencatat totalnya sekitar 810 pesenger harusnya mendarat di Adi Sucipta. Kemudian yang harusnya berangkat ini totalnya 1.123 pesenger. Nah ini terpaksa dibatalkan sambil menunggu dan memonitor. Karena notem ini berlaku 24 jam. Namun memang setiap 6 jam ini akan dievaluasi. Terkait pembatalan penerbangan itu, pihak Angkasa Pura 1 Adi Sucipta memberikan opsi kepada para penumpang. Apakah ingin melakukan ripan atau reschedule jadwal keberangkatan. Selain itu, koordinasi dengan pihak Bandara Igus Tinggura Raiden Pasar terus dilakukan secara intens sambil melakukan evaluasi setiap 6 jam sekali di areal bandara. Roby Kurniawan, Adam Berita 1, Jakarta, Sleman, Yogyakarta.